Ada yang suka mengganggu sholat traweh, traweh itu istimewa di bulan Ramadan Jadi sholat malam di bulan Ramadan sangat beda sholat malam di luar Ramadan Makanya kami sampaikan, sholat traweh di malam Ramadan tidak bisa mengalahkan Ba'diah Isya di dalam bulan Ramadan Yang biasa mengganggu traweh itu adalah buka bersama Ibadah itu ada pertingkatan, kalau ingin melakukan sesuatu ada skala prioritas manik lebih dulu Jadi kalau ada suruh milihkan yang paling mahal dulu ya, paling bagus dulu Jadi ibadah sholat itu ibu bapak yang paling hebat pahalanya adalah sholat fardu Tidak ada yang bisa mengalahkan sholat fardu Kemudian yang kedua adalah sholat Ba'diah Qobliyah Dan yang sama dengan Qobliyah Ba'diah nanti adalah sholat duha Kemudian sholat mitir Anda pernah dengar sholat yang namanya sholat tasbeh Pahalanya hebat, luar biasa, pahalanya bahkan diampuni begini-begini Itu tidak bisa mengalahkan sholat Ba'diah Isya Cuma kadang ada orang sholat tasbeh tidak sholat Ba'diah Isya Sama sholat traweh pun juga demikian Sholat traweh di dalam bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan Ba'diah Isya di bulan Ramadan Banyak orang traweh tidak sholat Ba'diah Isya, betul kan? Harus mengerti mana yang lebih utama Yang lebih utama Baru nanti witir Jadi setingkat dengan Ba'diah Qobliyah Memang Ba'diah Qobliyah ada perbedaan antara mu'akadah dan mu'akadah Kita samakan saja biar gampang menghafalnya Sholat witir Sholat witir Maka Anda jangan sampai tidak sholat witir Sholat duha Minimal dua rokaat Paling banyak delapan rokaat Boleh dua salam, dua salam, dua salam, dua salam Empat rokaat sholat duha Paling enak dua-dua sholat itu Kalau ada sholat langsung saya Sholat duha delapan rokaat Jamin stress ini rokaat yang berapa Saya pernah coba Enggak ketemu ketemu, ini sholat ketiga kok empat Duh-duh-duh, pusing Jadi penak dua Dua, apalagi untuk menyiasati syaitan Anda punya tiang di rumah empat Tiang rumah Tiang pertama dua rokaat Tiang kedua dua rokaat tidak sadar Atau di dapur dua rokaat Di depan kamar suami dua rokaat Di ruang tengah dua rokaat Ini enak disiasati Biar kita enggak capek Pahalanya lebih banyak Jadi semua tempat jadi saksi Jangan hanya sholat di musola Sudah musolanya pengap Berdebu, enggak ada ventilasi Kipasnya mati Kipasnya mati Waduh bocor Nah ini kami akan mencoba Bagaimana meningkatkan ibadah Sesuatu yang Anda pasti melakukannya Tidak usah pakai tambahan-tambahan Tapi prioritas Ibaratnya kalau cari ikan yang gede banget Yang paling mahal Begitu kan Kemudian Ada yang suka mengganggu sholat traweh Traweh itu istimewa Di bulan Ramadan Jadi sholat malam di bulan Ramadan Sangat beda sholat malam di luar Ramadan Makanya kami sampaikan Sholat traweh di malam Ramadan Tidak bisa mengalahkan Ba'diah isya' di dalam bulan Ramadan Yang biasa mengganggu traweh itu adalah Buka bersama Berarti pengalaman ini Nah ini kacau Sebab ini Kalau sudah buka bersama Mau traweh di tempat buka Takut kemalemen Mau traweh di rumah Pasti sudah selesai Kan gitu ya Sudah bersepakat sama suami Pokoknya kita harus pisah Pulang ke rumah Trawehnya di rumah Sampai di rumah Karena perjalanan manjauh agak capek Ngomong sama suaminya Bang trawehnya nanti aja Menjelang sahur Gitu ya Tak atau setelah menjelang sahur Bang kayaknya mepet Kita gak sempat traweh Itu yang terjadi Betul gitu kan Baik Maka dari itu Kita ada permiasati Urusan sholat traweh Dan ambil yang paling banyak dong Jangan sedikit-sedikit traweh Traweh hendaknya Anda bisa melakukan sholat berjamaah Berkumbel di masjid Dan itu adalah Sunnah khulafa'ur rashidin Bahkan juga sunnah nabi Karena waktu nabi melakukan sholat Diikutilah orang Jadi berjamaah juga Dan adanya di masjid Sebisa mungkin Itu anda melakukan di masjid Agar syiar Sampai bahasa Sayyidina Omar mengatakan Ni'matil bit atuhadihi Sebaik-baik hal baru Yang diadakan adalah Berkumbulnya orang Sholat traweh di masjid Dulu sholat traweh gak begitu Pertama sholat traweh Nabi melakukan sholat Diikuti oleh sahabat nabi Hari kedua diikuti Hari ketiga diikuti Hari kelima nabi gak keluar Karena takut nabi Takut diwajibkan Kemudian setelah itu Sholat traweh di masjid Nabi itu pakai kelompok-kelompok Setiap ustad Setiap ketukabilak Dengan grupnya 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 Jadi gak beraturan Lalu Sayyidina Omar bin Khattab Melihat Ini kalau seandainya Dikumpulkan dengan satu imam Ini saya hebat Luar biasa Lalu ditunjuk Sayyidina Umbey Kemudian sampai setelah itu Ada Sayyidina Bilal Dan yang lainnya Sayyidina Abdullah bin Maktub Sayyidina Umbey Jadi Dikumpulkan dengan Satu orang imam Setelah dikumpulkan Satu orang imam Kumpak Rami Syiar Maka Sayyidina Omar mengatakan Ni'matil bit atuhadihi Sebaik-baik bit ah Jadi ada bit ah baik Sebaik-baik bit Tidak ada istilah Meninggalkan sholat raweh Sebisa mungkin Maka Saya kasih tip ini Tipnya ini memang Dalam keadaan tertentu Bukan semua orang Ikuti tip ini Anda dalam keadaan Pempergian Buka bersama Maka pastikan Setelah buka bersama Anda sholat Sholat isya' Berjamaah Di tempat tersebut Setelah sholat isya' Berjamaah Anda pulang Di atas kendaraan Maka Anda bisa Melakukan sholat raweh Di atas kendaraan Tidak usah ragu Karena Anda dari pepergian Tadi kan Ke rumah saudara Kan selatu rahmi Penting sambung hati Kalau tidak datang Ini masya Allah Kurang enak banget Ibu datang Pak aman datang Masa saya tidak datang Saya datang Cuma terakhir saya hilang Oh tidak Tidak akan hilang Anda sholat di situ Anda sholat isya' Di situ Karena sholat isya' Harus menghadap keblah Dengan benar Dan seterusnya Baru setelah sholat isya' Anda keluar Kemudian di tengah jalan Suaminya jadi imam Sambil nyopir Allahu akbar kabir Walhamdulillah Ketiru Nah gitu ya Jadi gerakannya Tidak membatalkan Memang kalau gerakan dibutuhkan Tapi kalau sambil sholat Gini-gini Ya tidak sah Ini adalah Bagi siapa Bagi orang yang punya kasus Misalnya ibu yang pulang kerja Ada sebagian Tidak pernah traweh Sepanjang waktu Kenapa Saya itu memang nasib Saya nasib Tidak pernah traweh Kenapa Saya punya kerjaan Jam tujuh Baru selesai Kemudian saya pulang Pasti tidak dapat traweh Bagi saya tidak pernah traweh Wah ini Ini bagi orang seperti itu Boleh melakukan sepanjang ini Sholat isya' Berjama'an di tempat Kemudian di perjalanan Dia melakukan sholat traweh Tolong pahami ini Jangan yang ada Sudah biasa di masjid Lalu pura-pura Pengen jalan-jalan Biar traweh di jalan Wah ini ruwet namanya Kacau Ini bahaya banget Nanti masjidnya kosong Ini anda kan punya kesibukan Yang kadang tidak bisa ditinggalkan Dan itu biasa kami lakukan Kalau kami sholat traweh di tempat Mungkin sudah tidak ada tempat traweh Mungkin anda yang nemeni Maka bisa di atas kendaraan Istrinya di belakang jadi makmum Anaknya jadi makmum Bapaknya di belakang Allah wakbar Sholatnya sederhana Makanya ibu Sholat di atas kendaraan Perlu anda biasakan Di hari ini ternyata Lebih banyak manfaatnya Kenapa Para bapak khususnya Banyak kemaksiatan di jalan Aurat-aurat Banyak dibuka di jalan Kalau anda sudah sholat Enak Allahu Akbar Fokus Tidak toleh Tidak komentar Ini fotonya siapa Di pajang Foto ini Ini calon apa Ini calon apa Kok tidak malu Ini kadang komentar Komentar macam-macam Ini kan begitu Ada kan Kan banyak foto di jalan Itu kan Ini diam Makinya Komentar 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 foto siapa Dandanya masak Calon DPR Kok dandanya begitu Masih komentar Ustadz padahal Pakai sholat aja deh Sholat yang baik Kemudian anda bisa melakukan Sholat traweh di atas kendaraan Di saat seperti itu Termasuk sholat litir Bahkan sholat litir pernah dilakukan Nabi Waktu salah satu sahabat Nabi itu Pengen litiran turun Ditegur Sayyidah sama Abdullah bin Umar Apakah kamu tidak punya suri tualadan dari Nabi Apa itu Nabi pernah sholat di atas kendaraan Sholat litir Oh gitu Maka itu dipahami oleh para ulama Dalam keadaan tertentu Anda boleh melakukan itu Insya Allah tidak ada meninggalkan traweh Siap Aman insya Allah Seperti itu Termasuk sholat duha Jangan sholat duha nya kelas TK Terus dua rokaan dari dulu Dua rokaan Kalau memang anda sibuk ke kantor Oke Dua di rumah Agar rumah jadi saksi Selebihnya mobil Aku akan jadikan saksi Dan sepanjang jalan Selesaikan Sempurnakan Jangan semua Dua orang di mobil Rumahnya harus jadi saksi Kebaikan dong Di rumah Termasuk menyiasati kemalasan Tadi ibu Mungkin ibu punya kamar Tiga Anak pertama Kedua ketiga Sambil nengkaui anak Sambil doain Anda sholat dua rokaan sebelum tidur Wah hebat banget Ibu ini soleha Setiap tidur Sebelum tidur Sholatnya tidak kurang dari Sepuluh rokaat Wah cakep ini Menyiasati Menyiasati kemalasan Sebab kadang ada orang Sholatnya Di tempat yang sama Baru empat rokaat Kayak dua puluh rokaat Sehingga para ulama Sebagian mengatakan Dimakruhkan Sebagian mengatakan Dimakruhkan Makruh sholat sunnah Itu kalau tempatnya sama Menempati tempat yang sama Sehingga Kurang banyak saksinya Jadi kalau Habis sholat fardu Bapak-bapak Ibu-ibu Habis sholat fardu Kalau sholat fardu Berebut sok pertama Tapi setelah sholat fardu Assalamualaikum Sholat sunnah itu Tandanya punya ilmu Tukar tempat Tukar tempat Kalau ditukar tempat Tidak ngerti Pasti jarang ngaji dia Tukar tempat Tidak ngamung Tidak ngaji dia Kasian Kalau ditukar tempat Anda langsung sambut Kenapa? Agar saksi Agar pindah tempat Faham Ibu soleha? Ini ilmu sederhana Yang Anda pasti melakukannya Tapi sholat sunnah Kalau fardu Berebut Bapak-bapak Shopping pertama Kalau sholat sunnah Seperti itu Baik Ini adalah masalah Amalan-amalan yang ringan Di bulan Bulan Ramadan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya